Halo semoga teman-teman sehat semua Saya punya sayur pakis Hari ini saya ingin masak sayur pakis Ikuti saya masak sayur pakisnya ya teman-teman Saya akan buat tumis pakis ya Dengan pakai bumbu bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan tomat Semua bumbu saya iris-iris ya teman-teman Supaya cepat dan mudah Sayurnya sudah saya petikin dan sudah saya cuci bersih Untuk bumbunya juga sudah saya siapkan semua Mari kita memasak Kita siapkan wajan atau penggorengan Dan kita tuangkan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbunya tadi ya teman-teman Nah kita mulai dari bawang-bawangannya dulu Supaya tidak kosong ya Kita tumis dahulu untuk bawang putih Kemudian bawang merah Baru selanjutnya untuk cabai dan tomatnya Untuk tomat memang harus terakhir ya teman-teman Supaya tomatnya tetap segar dan enak kalau dimakan Ini bawangnya sudah harum loh teman-teman Hmm bawang bawangnya itu memang membuat harum ya Apalagi kalau sudah ditambah cabai dan tomat Hmm tambah sedap bawangnya Ditumis terus sampai bawangnya harum ya teman-teman Setelah itu baru nanti kita mulai untuk memasukkan sayur pakisnya Nah ini sudah harum sudah matang semua Saatnya kita masukkan sayur pakisnya Untuk satu ikat pakis itu masih murah ya Disini itu satu ikatnya harganya cuma 3 ribu Jadi kalau dua ikat tadi jadinya segini itu hanya 6 ribu Hmm bawangnya sudah mulai harum loh teman-teman Bagi yang suka pedas bisa ditambahkan cabainya ya Kebetulan saya nggak begitu suka pedas Jadi cabainya tadi cuma 4 aja Itu aja cabai merah keriting ya Bukan cabai merah rawit pedas Sayur pakis ini sulit kita jumpai ya Atau kita dapatkan Kecuali kalau kita belanja agak ke desa Di pasar-pasar desa itu masih ada Setelah sayur pakisnya mulai layu Kita tambahkan air secukupnya Untuk mematangkan pakisnya ini ya Kita tambahkan bumbu-bumbu lain Seperti garam, gula, lada, dan penyedap ya Penyedapnya bisa penyedap jamur atau penyedap kaldu ayam Ataupun kaldu sapi Kembali ke selera kita masing-masing ya teman-teman Yang penting nanti jadinya itu sedap Kalau memang suka ditambahin kecap juga boleh Atau kecap asin juga bisa Atau mungkin ditambahkan dengan saori juga bisa ya Yang penting sesuai kembali pada selera kita masing-masing Sambil kita bolak-balik sayurnya ya teman-teman Supaya matangnya itu merata Dan tidak gosong Jangan sampai sayurnya itu Jadi gosong ya teman-teman Kalau tidak kita bolak-balik Nah ini sudah mulai matang ya teman-teman Asapnya sudah mulai keluar Aromanya sudah juga enak sedap Siap untuk kita santap ya Ditambah dengan nasi putih anget Atau nasi merah anget Yummy Sudah tidak tahan pengen makan loh teman-teman Laper nih Nah ini dia Hasil dari tumis sayur pakes hari ini Enak ya teman-teman Mari kita makan Terima kasih semuanya Sudah mengikuti saya masak hari ini Salam sehat semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati